yang lain adalah nada suara nada suara itu kalau merendah akan lebih baik daripada meninggi nah saudara mungkin berkata wah tapi memang saya dari dulu nada suaranya tinggi ini, gimana ya oke sebaiknya saudara kita ini memang tangkap ya tangkap dengan lebih cepat sehingga kalau kita sadar kita akan bicara dengan suara yang tinggi, pelan-pelahan kita kurangi atau ritmenya kita bikin lebih perlahan saudara, ada orang memang terbiasa dengan nada tinggi, karena di rumah itulah cara orang tua berkomunikasi dulu, ada yang dengan nada yang keras, suaranya keras sekali, nah saudara meskipun kita berkata saya nggak bermaksud memarahi kamu, saya nggak bermaksud apa tuh menyerang kamu memang inilah cara bicara saya, tapi tetap saya mau berkata ada yang baik ada yang kurang baik nada suara keras biasanya itu tidak baik saudara karena begitu kita mendengar suara keras kita ini akan berreaksi, nggak bisa kita mendengar orang bicara dengan nada yang kalem itu meneduhkan itu reaksi kita tapi begitu kita mendengar suara yang tinggi reaksi kita itu akan menegang nah menegang itu berarti apa? waktu kita nanti memberi tanggapan suara kita akan tegang juga suara kita juga nanti akan lebih keras atau karena kita tegang, kita nggak suka kita marah sehingga akhirnya kita marah bukan karena apa yang kita bicarakan tapi kita marah karena dibuat marah oleh cara bicara pasangan kita jadi sebaiknya kalau kita ini marah ya marah karena pembicaraan itulah, topik itulah yang memang kita nggak setuju atau apa kita hilangkan penak-penak yang bisa membuat kita marah karena marah karena masalah kan itu juga udah susah ya itu udah berat kita mesti selesaikan jangan tambahkan dengan penak-penik yang lainnya yaitu cara komunikasi pasangan kita yang lebih sering bernada keras nah kita juga sebaiknya perhatikan selain dari suara saudara gerak-gerik kita memang kalau kita marah sekali kita mungkin akan membelalakan mata wajah kita menegang nah tapi jadikan itu sekali-sekali saudara nah tapi memang ada sebagian kita karena terbiasa dibesarkan dalam keluarga dimana memang sering terjadi ya reaksi-reaksi seperti itu marah keras sehingga waktu dia itu marah atau nggak suka langsung terlihat sekali di wajahnya matanya membelalak lah wajahnya bener-bener mengeras nah itu adalah hal-hal yang akan menambah saudara menambah buruknya komunikasi karena pasangan nggak bisa nggak waktu melihat kita berwajah seperti itu menampakkan ekspresi wajah seperti itu ya akan bereaksi akan nggak suka akan ikut marah atau tambah marah jadi sekali lagi kalau bisa ya mulailah dengan perhatikan nada suara kita jangan keras jangan tinggi kalau bisa lebih tenang lebih rendah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati